Buat kalian yang pengen top up di game modering webs ini bisa di D2C ofisial Ini tempat top up favorit gue, recommended banget, harganya murah, dijamin aman pastinya Kalian bisa gunakan kode promo ROYCD2C untuk dapetin potongan harga teman-teman Nanti untuk link pembelian ada di deskripsi Halo guys, balik lagi dengan ROYCD di sini, di game modering webs lagi Oke, di video kali ini guide ECO lagi buat kalian yang baru main di game modering webs ini Yang kebingungan ECO apa yang harus dipasang di karakter DPS atau di karakter support Oke, langsung saja Jadi untuk ECO ini adalah summon sekaligus juga gear kita ya Di sini ada 5 slot ECO yang kalian bisa pasangkan Untuk setnya sendiri ada 2 set bonus dan ada 5 set bonus Untuk 5 set bonusnya di sini kalian bisa cek harus monster yang berbeda-beda ya dari 5 slot ini Ada yang elemen ice, ada yang elemen api, electro, anemo atau aero, terus spectro, havoc, terus ada yang untuk support healer Ada juga untuk yang set energy dan ada juga yang set attack Nah, untuk slot yang paling di atas ini adalah slot di mana kita bisa nge-summon ECO yang kita gunakan Sebagai contoh, jadi tinggal key aja, tekan key aja untuk nge-summon si ECO nya Nah, jadi seperti itu Rekomendasi ECO untuk karakter DPS dan juga support kita apa bang? Kita start dari support dulu Untuk support, baik itu Verina ataupun Bezi, dari awal kalian langsung pakai 5 set sekaligus Bisa abaikan status apa yang kalian dapatkan ya Intinya mah, kejar 5 setnya Kasihkan kalian pasang 5 ECO yang berbeda-beda untuk mengaktifkan 5 setnya Untuk Bezi, set rekomendasi gue itu adalah yang Rejuvenating Glow ini Ini untuk yang healing set, 2 set ini bisa healing bonus 10% Sedangkan untuk 5 setnya itu bisa meningkatkan attack seluruh rekan party Sebesar 15% untuk waktu 30 detik ketika nge-heal teman party ya Nah, lalu yang kedua adalah set energy 2 setnya itu meningkatkan energy regen 10% Yang artinya untuk mengisi energy ultimate kalian makin cepat Nah, sedangkan untuk 5 setnya Setelah kalian menggunakan outro skill Attack karakter berikutnya akan meningkat 22,5% untuk waktu 15 detik Dan itu nilainya cukup besar ya Nah, disini gue pakai yang set energy Lalu, untuk slot yang paling atas Kalian bisa pakai burung ini Ini dari World Boss ya Karena burung ini juga salah satu ECO yang bisa ngebuff DPS kalian nantinya Nah, ketika si burung ini itu mendaratkan sebuah serangan ke musuh Maka karakter saat ini yang berada di on-field itu akan menerima Atau mendapatkan 10 energy resonance Atau ini 10 energy ultimate ya Lalu, jika karakter saat ini menggunakan outro skillnya Dalam waktu 15 detik ke depan Maka damage karakter berikutnya itu akan meningkat sebesar 12% untuk waktu 15 detik guys Ya, jadi ini sangat bagus untuk support Kalian juga bisa pasangkan burung ini ke Verina Sama halnya dengan Verina, Verina juga bagus Kalian pasangkan 4 set energy ini Dan kalian juga bisa pakai burung ini ya Nah, kurang-kurang itu lebih ke defensive gitu ya Jadi, selain ini bisa memberikan shield yang mana bisa mengurangi damage yang diterima sebesar 50% Kalian juga bisa dapat tambahan damage boost sebesar 10% ya Untuk 3 hit pertama saja tapi kalau yang si Kura-Kura ini Kalau untuk defensive ya kalian bisa pilih ini Kalau misalnya mau offensive ya bisa pakai burung ini untuk support kalian Disini juga ada nilai cost yang kalian perlu ketahui ya Nilai cost echo gue tuh sudah 12 Untuk meningkatkan ke 12 itu kalian harus level 9 databanknya Level 8 itu masih 10 Level 9 sudah naik costnya ke 12 Karena ini Mubazir gue masih ada 2 PO yang nggak kepakai Jadi disini tuh kalian bisa ganti ke echo yang nilai costnya lebih banyak lagi Sebagai contoh HP ya Nah, seperti itu dan ya 12 sekarang Nah, gimana untuk yang DPS? Untuk early game kalian bisa pakai 2 set 2 set dulu saja Nah, kita start dari formasi echo nya dulu Untuk formasi DPS itu bisa 43311 Untuk status yang diincar kalian bisa pilih di bagian cost 4 nya Disini kalian incar crit rate nantinya atau critical damage Untuk yang cost 3 kalian incar elemen damage Kalau misalnya Kalkaro kalian incarnya elektro Kalau misalnya Encore kalian incarnya fusion Kalau misalnya Jien kalian incarnya aero damage Kalau MC Spectro kalian incarnya spectral damage Kalau misalnya dungeon atau MC Havok ya Kalian incarnya Havok damage bonus Nah, cost 3 berikutnya ini juga elemen damage bonus Lalu yang cost 1 di bawah kalian incarnya attack percent Dan cost 1 terakhir kalian juga incarnya attack percent Untuk early game tidak perlu incar critical dulu Karena di awal-awal itu pasti masih sangat kecil critical yang kalian bisa dapatkan Jadi kalian bisa fokus attack saja dulu ya Untuk DPS kalian Dan kalau bisa juga incar yang 2 set 2 set Sebagai contoh disini untuk Kalkaro gue Gue pakai 2 set 2 set untuk sementara ini Dengan Echo Tempest Mepis sebagai summonnya Untuk Mepis ini tuh bisa meningkatkan elektro damage bonus ya Karena Kalkaro elektro ya ini pastinya sangat cocok sekali Selain itu juga heavy attack damage itu meningkat juga 12% Untuk Mepis disini tuh ada 2 jenis ya Ada yang Tempest Mepis Ada yang Thundering Mepis Bedanya itu kalau yang Thundering Mepis Selain bisa ngebuff elektro damage Thundering Mepis juga akan bisa meningkatkan damage dari ultimate sebesar 12% Dan kalau dari kombonya Thundering Mepis itu yang lebih bagus Sebagai contoh disini gue akan perlihatkan Nah kalau untuk yang Tempest Mepis seperti ini Nah ini tuh Thundering Mepis Jadi kombonya lebih banyak Untuk Kalkaro itu lebih rekomendasi kalian pakai Thundering Mepis Kenapa disini gue nggak pakai Karena gue belum dapat yang Critical Rate ya Kalau misalnya kalian mau incar status Pastinya Critical Rate itu yang paling prioritas dulu Karena percuma juga kalian tinggiin Critical Damage Tapi Crit Rate-nya kecil Nggak berguna itu Crit Damagenya Jadi fokus ke Critical Rate dulu Kalau misalnya kalian mau incar status Critical Nah disini untuk yang Tempest Mepis Gue terlanjur juga udah naikin ya Ke plus ke 15 Ini udah mentok Dan Crit Rate yang didapatkan itu adalah 10% ya Kalian sebenarnya bisa pakai 5 set-nya kalau mau Contoh disini Thunder juga bagus juga Kalau untuk 5 set-nya Cuman kan itu kalau kalian dapat status yang bagus Ini gue ngomong untuk yang early game ya Karena memang kan susah itu untuk dapetin Elma yang diinginkan Plus status yang diinginkan juga Maka dari itu bisa 2 set 2 set saja Kalian juga bisa menggunakan Echo yang cost-nya 3-4 biji Sebagai contoh disini Nah ini kebetulan gue udah tempa Kita ganti dulu Seperti ini 3-3-3-3 Disini pakai attack-attack Ini Electro Damage Bonus Ini gue udah pakai Electro Damage Semua Buset Ya karena memang gue nggak dapet yang attack-attack guys Nilai cost 3 tuh Jadi ya memang tergantung dari hoki-hoki kalian juga sih Ini akan lebih bagus juga kalau misalnya dibuat balance gitu loh Antara Damage Bonus plus attack-nya juga Ini kalau misalnya gue ada yang attack yang set Lingering Toons ini Ya gue bakal pakai yang attack sih Untuk ngebalance antara elemen damage bonus dan juga attack-nya Oke jadi itu contohnya seperti itu ya Kalau misalnya kalian build MC Ya kalian bisa pakai Echo yang 2 set Havok dulu Atau 2 set yang attack juga nanti di awal Atau 2 set Energy juga boleh Dengan status attack dulu aja yang kalian incar di awal-awal ya Nah kalau untuk MC Havok kalian bisa pakai Dreamless ini Karena memang synergy ya Tapi damage-nya itu lebih ke echo-nya Karena disini setelah Rover Havok menggunakan ultimate-nya Maka damage dari Dreamless ini tuh nanti akan meningkat Lalu kalian juga bisa pakai crownless Inchar nanti status yang cocok ya Bisa attack-attack atau critical nantinya Crit rate dulu Inchar ya Kalian juga bisa pakai crownless Crownless ini juga bisa kalian gunakan buat dungeon Kalau misalnya DPS kalian dungeon Lalu nanti kalau misalnya kalian punya Jien Ini sebagai contoh Jien aja ya Kalau misalnya kalian punya Jiennya Kalian pakai set Arrow gitu Nanti untuk Echo-nya bisa pakai yang Beringal ini Karena ini bisa meningkatkan Arrow Damage Bonus Sebesar 12% dan meningkatkan Heavy Attack Damage Sebesar 12% juga Kalau yang crownless tadi itu bisa meningkatkan Havok Damage Bonus Sebesar 12% dan Resonansi Skill Damage Sebesar 12% Kalau misalnya kalian punya Lingyang Barongsai Nah ini bisa pakai ini Ini bisa meningkatkan Glatio Damage 4% Dan Resonansi Skill Damage 4% Untuk waktu 15 detik Dan bisa di-stack sampai 3 kali Yang artinya juga ini total 12% juga Lalu kalau misalnya DPS kalian Encore Kalian bisa pakai yang Molten ini Atau yang Fusion Set ini Atau Set Api juga Nah untuk Echo Summon-nya Kalian bisa pakai yang Inferno Raider ini Nah selain itu juga untuk Inferno Raider ini Kalian bisa gunakan untuk menjelajah Salah satu yang gue rekomendasiin untuk kalian punya ini Nah kalau misalnya kalian pakai MC Spectro Kalian bisa pakai Morning Axe ini Bisa meningkatkan atau ngebuff Damage Spectro kalian Sebesar 12% dan juga Ultimate Skill kalian 12% juga bertambah itu Nah jadi pastikan ketika kalian battle Gunakan si Echo ini dulu Untuk dapetin buff-nya teman-teman ya Mantap Nah begitu pun juga dengan si support kalian Nah kalian pakai ini Habis itu ganti lagi Biar teman yang digantikan nanti akan mendapat buff lagi Jadi semuanya sakit pak ya Dan ada lagi satu Echo yang menurutku enak banget untuk dipakai Terutama untuk nge-counter serangan musuh ya Burung Kian ini teman-teman Itu bisa nge-interrupt special skill musuh Atau bisa nge-counter serangan musuh dengan cara nge-parry gitu loh Sebenarnya untuk yang lain Kayak Mepis, Crownless Itu juga bisa juga nge-counter ya Itu timingnya harus benar-benar pas juga sih Nah sedangkan untuk yang Kian ini tuh nge-passin timingnya tuh yang lebih mudah Yang Kian ya Jangan Violet Nah kalau Violet yang kayak begini nih guys Seperti kayak begitu Kalian juga bisa pakai eksplorasi nih Burung Kian itu ya Bagi contoh Ganti Kayak begitu bro Jadi bisa dipakai di udara itu guys Nah lalu untuk sub DPS gimana? Jadi untuk sub DPS kayak Mortevi contohnya Kalian bisa pakai set energy juga Jadi pakai 4 set energy ini ya Sama halnya dengan support tadi tuh Nanti untuk yang echo samanya kalian bisa pakai burung ini lagi Yang statusnya kalian incar nanti crit rate Lalu yang di bagian sini kalian nanti incarnya attack Atau bisa juga fusion damage ya Incar yang fusion damage Di sini juga nanti bisa incar fusion damage Yang 3 ini juga Dan yang di bawah sini Itu attack Ini juga di bawah attack percent Yang membedakan sama support Paling kalau support mah bebas statusnya yang didapat apa aja ya Dan kan untuk yang sub DPS ya Kalian perlu perhatikan status dari scale damage-nya tuh Biar damage-nya juga sakit Nah begitu pun juga dengan yang-yang kalian pakai set energy Dengan echo summon pakai burung ini lagi Nanti statusnya kalian incar crit rate atau critical damage Cost 3 Cost 3 Arrow damage bonus Arrow damage bonus Cost 1-nya incar attack percent Cost 1-nya di bawah sini incar attack percent juga Jangan lupa juga untuk ngetune echo kalian Untuk dapetin bonus status lagi Ini harus di upgrade dulu ke level 5 Sebagai contoh Oke Setiap kelipatan 5 kalian bisa ngetune echo ini ya Nah disini sudah terbuka satu slotnya Sekarang kita tune Pakainya material tuner ini Kalau yang echo warna kuning Pakain nanti tuner yang warna kuning juga Oke gue dapatnya critical damage Wow Itu langsung 19,8% ya Damn itu gede juga ya Oke jadi seperti itu untuk pembahasan echo kali ini Semoga kalian mengerti ya Emang yang agak ribet itu adalah di bagian DPSnya Karena kita harus dapetin status yang bener-bener oke tuh Di early game ya kalian bisa incar attack dulu saja Karena memang nilai crit masih kecil Tapi kalau misalnya nanti kalian sudah rata mungkin punya ungu Crit rate yang kalian dapat dari hasil ngetuner itu Mungkin bisa sampai sekitar 40-50% Kalian mungkin bisa sudah incar 5 CTT Kalau misalnya yang kurang nanti kalian bisa tambahkan aja di bawah ya So thank you semua buat kalian udah nonton guys Dan insya Allah kita ketemu lagi di video gue selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax